Terima kasih konsumsi perkapital dan membangun ekonomi dan pada 2050 untuk menjadi negara 6 besar dunia atau 5 besar dunia ciptaan saya tapi ada beberapa referensi juga saya juga berpandangan sama karena realita hidup begitu tadi dikemukakan bahwa listrik itu sudah merupakan kebutuhan yang sangat utama oleh Eric saya juga sependapat waktu saya menulis disertasi malah S3 yang berdudul terima kasih tapi saya foto dulu tapi saya ini dari sini fotonya biar kelihatan nanti biar kelihatan ini yang pesertanya dari sana kita kita lihat EPS ini dibangun di Departemen Elektrokoperasi Universitas Indonesia dalam rangka karena banyak teman siswa S1, S2, S3 yang sudah banyak menghasilkan penelitian yang tentunya harus ada salurannya salurannya adalah menurut EPS di samping itu riset-riset itu juga kita juga ingin memberikan suatu kontribusi terhadap masyarakat tentang pemikiran-pemikiran yang terbaik buat khususnya Indonesia dan tentu dunia yang ingin kita berikan juga Selamat siang saya Herman Darnel Ibrahim ketua Komite Nasional Indonesia SIGRE SIGRE adalah suatu perkumpulan atau konsil dewan dalam bahasa Inggrisnya adalah International Council of Large Electric Systems dan saya adalah ketua untuk Indonesia pada siang hari ini pagi hari ini saya senang sekali diundang oleh Fakultas Teknik Jurusan Elektrologi sebagai pembicara dalam seminar oleh Electric Power and Energy Studies yang dikutu oleh Pak Iwa Garniwa isi daripada presentasi saya tadi adalah teknologi apa yang cocok atau baik bagi Indonesia di masa depan untuk memenuhi kebutuhan listrik karena Indonesia ini memiliki banyak sekali sumber daya baik energi terbarukan dan energi fosil juga sudah diidentifikasi bahwa kita memiliki energi fosil yang cukup energi terbarukan yang cukup banyak dan dari baik dari kebijakan energi dari studi-studi yang dibuat termasuk studi saya ke depan strategi kita untuk penyediaan listrik ini adalah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dalam listrik dalam batas-batas masih memberikan keekonomian khususnya harga atau biaya produksi yang wajar tidak mahal sanggup dibayar oleh masyarakat dan juga internasional kompetitif dan kemudian kita juga tidak hanya bisa mengandalkan energi terbarukan karena tidak mencukupi dan juga tidak bisa memenuhi keandalan kalau kita menggunakan semata-mata energi terbarukan jadi kita masih memerlukan energi dari sumber batu bara dan juga sumber gas karena kedua sumber ini cukup tersedia di Indonesia bahkan dari analisa saya memadai untuk sampai 100 tahun dan teknologinya juga harganya juga lebih murah cukup murah tidak mahal jadi masih bisa menghasilkan listrik yang affordable bagi masyarakat dan konsumen Indonesia jadi listrik kita masa depan intinya adalah dengan maksimal energi terbarukan kemudian gas yang disesuaikan dengan penyediaan gas karena gas lebih bersih dan setelah gas dioptimalkan kita penuhilah kekurangannya dengan bahan bakar batu bara berupa PLTU batu bara yang menggunakan juga kedepan adalah teknologi bersih diantaranya seperti yang barusan dibangun di Batang, Jawa Tengah yaitu teknologi Ultra Super Critical Boiler yang lebih bersih yang artinya lebih sedikit emisi gas rumah kacanya per kilowatt hour yang dihasilkan kita belum memilih teknologi nuklir pada saat ini karena dari studi-studi investasi PLTN masih tinggi harganya untuk Eropa masih sekitar 7 sampai 9 miliar dolar per seribu MUI dan untuk 5000 MUI kita akan butuhkan 500 triliun dan dengan 500 triliun kalau untuk bangun PLTU batu bara kita bisa dapatkan 20 ribu megawatt dan PLTGU gas bisa dapatkan 30 ribu megawatt dan demikian pula biaya produksi juga masih relatif mahal daripada menggunakan kol atau batu bara dan gas karena itu dengan keadaan biaya dan kemudian posisi sekarang nuklir belum menjadi pilihan kalau pendapat saya tapi namun tentu semuanya bisa berkembang memang saya akan datang nah inilah pilihan-pilihan teknologi dan di samping itu ke depan kita perlu mengembangkan lebih banyak distributed generation atau pembangkit yang terdistribusi skala kecil baik itu renewable ataupun non-renewable karena ini tentu juga di samping memberikan keekonomian dengan losses yang lebih sedikit dan kemudian juga kebutuhan transmisi yang lebih sedikit ini juga tentu punya dampak yang baik bagi masyarakat khususnya dalam menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja yang lebih banyak dan tren di dunia juga semakin banyak pembangkit terdistribusi jaringan listrik akan semakin kompleks dan tantangannya adalah kita perlu membangun atau memikirkan pembangunan smart grid atau sistem jaringan listrik yang cerdas di masa depan demikian saya ingin mengucapkan selamat kepada Profesor Iwa dan jajaran peneliti di pusat studi yang bernama Electric Power Energy and Energy Studies di Fakultas Teknik ini harapan saya EPS ke depan berkembang menghasilkan studi-studi dengan bobot nasional dapat berkontribusi memberikan pandangan pikiran dan juga pengaruh dalam pembuatan keputusan di bidang ketenaga listrikan dan juga keputusan-keputusan di bidang energi dan saya senang sekali ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk member ataupun juga para peneliti yang bergabung di bawah Electric Power and Energy Studies Universitas Indonesia Fakultas Teknik demikian terima kasih Okay, I'm Erik Sindel I was very pleased to have participated in this seminar at the University of Indonesia It was an excellent attended lecture and I think I was hopefully able to give a good overview about the electrician systems and the energy systems around the world and the challenges involved in that and I'm sure that Indonesia will take good learnings out of that and I wish the University and the students very good success in the future in a thriving energy world Terima kasih